Selamat pagi viewers, sekarang ini saya berada di Dusun Kaliduren, Desa Candirejo, Penyapatan Berbudur. Kepala Desa Candirejo tidak lain Bapak Singgih Mulyanto SE. Dan di samping saya ini ada mantan kadus, betul? Ya. Bapak mantan kadus Kaliduren. Sularto. Pak Sularto, apa kabar Pak? Saya. Baik-baik. Ya, ya. Pak Sularto, kalau kita tarik ke belakang zaman perjuangan, di Kaliduren ini kan pernah dibom Belanda ya? Pakai pesawat cucuk abang itu ya? Ada korban ya? Ada korban ya. Banyak korban ya. Busariem itu termasuk ya? Ya, termasuk tapi sudah meninggal sekarang. Ya, ya, saya tahu. Dan ada juga korban meninggal, tiga kalau nggak salah itu istrinya Pak Prabet, betul ya? Ya, ya. Dan anaknya dua ya? Ya. Nah, itu saya dengar dari Pak Sumeru. Nah, itu meninggalnya itu di dapuran pering karena berlindung di sana kan? Ya, ya, ya. Jadi, di Kaliduren ini kan termasuk daerah perjuangan para TKR yang bermarkas di rumah Pak Lurah Niti Prawiro, Palian, betul ya? Itu markasnya TKR ya? Ya, ya. Ada di Palian. Di Palian. Dan rumah Pak Niti Prawiro dulu itu juga dibom dapurnya tetapi tidak melepdak ya? Ya, tidak melepdak. Ya. Waktu itu... Di Mangundadi itu ya ada. Oh, ya, di Mangundadi ya? Tempat saya. Namanya? Nah, itu lah. Mangundadi Pak Pamung dulu, Iwan. Oh, Pak Pamung. Apa itu? Bukan kerabatnya Pak Sumeru? Bukan? Ya, itu kerabatnya Pak Sumeru. Oh, rumahnya dibom ya? Tapi jauh dari sasaran gitu ya? Tapi tidak menganu. Tidak meledak? Tidak meledak karena ada pusaka-pusakanya itu. Oh, begitu. Jadi, kasusnya sama seperti di rumah Pak Lurah Hormat atau Pak Mantan Lurah Palian Niti Prawiro itu juga tidak meredak bomnya ya? Dan bom itu ditempatkan di Jembatan Progo itu untuk memutus jembatan di sana agar pergerakan tentara-tentara beranda, kendaraan-kendaraan yang dari Maglang dan dari Muntilan tidak bisa masuk ke... Wilayah Candirjo, Wanurjo. Karena tempoh hari itu kan di Ngaran itu sebagai markasnya tentara Belanda kan yang saya dengar ya? Kalau dulu saya dapat cerita dari bopo saya bahwa Pak Prabet atau Pak Kadus Kaliduren itu berama Pak... Siapa itu ya? Pak Darmo Wiyoto, betul ya? Ya, Pak Darmo Wiyoto. Masih bapak saya itu. Oh, itu bapak penjaringan? Pak Darmo Wiyoto itu? Oh, padahal zaman perjuangan dulu, bapak saya dengan Pak Darmo Wiyoto itu sobatan, akrab. Dan bapak saya juga bersahabat dengan pemuda di sini waktu itu. Namanya, sebentar, saya lupa. Tapi kalau nama tuanya Pak Karyo Utomo ada ya? Ya, ada Pak Karyo Utomo. Pak Karyo Utomo. Nama kecil, saya ingat nama kecilnya itu Jai Men, betul. Nah, itu bapak saya juga bersahabat dengan beliau itu. Jadi Pak Darmo Wiyoto itu menjabat pamong bapak saya 39 tahun. 39 tahun. Ya, tapi tidak ada apa-apa itu. Ya, perjuangan. Dalam dulu itu perjuangan. Ya, oke. Di Candirjo ini kan daerah perjuangan ya, Pak. Ya, ya. Palian pernah dibom ada korbannya itu. Itu malah putrinya, putrinya Pak Lurah ya? Pak Lurah, ya. Yang namanya Bu Ngaras, siapa itu? Saya lupa ya. Ya, ya. Bu Rop, oh bukan Bu Ropingah ya? Bu Ropingah, Bu Rondiah, Bu Lapa Lapi, saya lupa ya. Kalau Pak Daryo, ya tahu ya Pak Daryo? Sudah. Sudah-sudah itu Pak Daryo itu, putranya Bapak Niti Prawiro itu? Ya, Rabil ya. Tapi masih punya adik lagi dengan biaya saya tahu. Ya. Waktu dibom dulu rumahnya Pak Lurah Niti Prawiro di zaman Belanda dulu, itu Pak Daryo masih berumur 5 tahun, itu yang saya dapat informasi masih kecil. Dan Bapak saya juga cerita, ada tempat yang di sini itu dikeramatkan. Atau maksud saya ada sebuah desa atau dusun yang ditinggali seorang yang pengpengan payungnya Candi Rejo itu bernama Dikerean itu loh. Oh ada di Karyoan itu? Siapa itu ya? Saya lupa-lupa ingat. Mbak Siapa? Wito-Swito itu? Sebentar, bukan. Namanya seperti Bapaknya Polisi Mas Rohmati loh. Ya Pak Suwito itu. Oh iya? Oh iya? Yang pandai itu Pak Suwito itu. Pak Suwito. Kalau Bapaknya Mas Rohmati Polisi Sangin itu, namanya? Itu nggak Tuhan itu. Sangin itu juga. Iya, namanya siapa itu Lupa itu? Luma Somopawiro. Ah, Pak Somopawiro. Itu namanya juga Somowiri. Ah, Pak Somowiri. Ingat ya? Iya, itu Nganu itu. Somowiri itu dari Kaliduren juga. Oh iya? Aslinya dari Kaliduren. Aslinya dari Kaliduren? Mbak-mbak dari Kaliduren. Iya, iya. Oh begitu ya? Iya, segini. Oh iya. Jadi kalau Mbak Somowiri itu, saya dengar-dengar dari Terah. Joksa atau Solo itu? Joksa. Oh, Solo. Joksa tapi ada di tempat Kaliduren. Oh iya. Termasuk ada kekerabatan dengan Mbak Amad Hussein itu ya? Iya, ada. Iya, ada. Viewer di Desa Sandi Rejo ini adalah desa yang punya sejarah perjuangan bangsa. Dimana di masa jaman Belanda, TKR-TKR bermarkas di tempat Pak Lurah Niti Prawiro Palian. Disanalah mereka menyatu dengan warga desa. Ya, memperbaiki irigasi-irigasi pengairan itu ya. Yang saya ketahui dari Mbak Stratego. Tahu Mbak Stratego. Ya, Stratego itu Palian dong ya? Ya, Palian. Tetapi aslinya dari Merangkal itu ya? Oh, dari Merangkal. Kalau saksi sejarah di sini yang masih hidup, yakni Pak Sumeru ya? Termasuk itu ya? Ya, Sumeru. Pak Sumeru. Pak Karyo Utomo itu masih hidup. Pak Karyo Utomo, terus kakaknya Pak Sumeru itu yang sebelahnya itu siapa itu ya? Itu sudah meninggal. Oh, sudah meninggal ya? Kapan itu? Terus depannya itu juga kakaknya ya? Tapi tidak bisa. Oh, iya, iya. Tidak bisa bicara. Oh, iya begitu. Pak, ini kan jalan di depan, jalan dusun itu sudah bagus, sudah di asfal ya? Dulu ketika saya jauh hari, jalan ini kan kayak gulo kacang itu ya? Oh, iya, iya. Sekarang sudah bagus, itu kan? Itu artinya apa? Akses jalan untuk pergi pengajian enak, untuk pergi ke pasar juga enak. Jalan itu kan untuk mendukung perekonomian juga ya? Perekonomian Rakyat, ngangkut hasil ngangkut tapak, itu seperti di tempat itu, ngangkut tapak papaya ya? Kalau dikaitkan sekarang ya Pak, dengan pandemi COVID-19, ini kan trennya meningkat, ya kan? Ini PPKM dilaksanakan, peraturan itu sampai tanggal 20 Juli. Nah, ini kita tidak tahu nanti ke depannya apakah akan menurun atau akan meningkat. Tapi itu sebetulnya kan tergantung masyarakat sendiri kan? Soal apa, prokes, enggak tuh. Kalau harapan majinan apa, Pak? Sebagai masyarakat. Kalau saya, masyarakat dusun Kaliduren, semoga pandemi itu enggal selesai. Kalau selesai, orang-orangnya tidak banyak yang meninggal tau. Sekarang Rakyat itu, banyak yang masuk angin-masuk anginan itu. Tapi tidak berani ke pukus mas. Sebagai petunjuk pertama, harus pukus mas. Tapi tidak berani. Karena tidak berani, nanti dikobekkan. Lalu ada, ya itu, namanya itu Nganu Mandiri itu. Jadi karantina mandiri. Mandiri, oh iya. Jadi mandiri dibantu dengan dari balik desa. Dari balik desa itu sudah membantu. Itu ada apa-apa itu ada pembantuan dari membantu atas nama dari Pak Luras Singgih Mulyanto itu. Nah, semoga siapa yang kena atau siapa yang sakit, semoga bisa dibantu apa-apanya. Oke, itu informasi penting dari Pak Mantan Prabot ya. Istilahnya kalau dulu Pak Mantan Prabot, Pak Kadus ya. Viewer, ini realnya di Dusun Kaliduren ini memang ada penduduk yang terpapar COVID-19. Ini di Dusun. Apalagi mungkin kalau di kota lebih mengerikan lagi ya. Karena pergerakan manusia, mobilitasnya tinggi. Sementara di Dusun yang di pelosok pun bisa terpapar COVID-19. Dan saya ketika membuka akun Youtubenya Mas Ganjar Pranowo, itu di pelosok itu juga ada warga yang terpapar COVID-19. Jadi ini bukan hal main-main ya. Corona ini harus diwaspadai, harus selalu ikuti prokes ya. Dan hal-hal yang baik seperti cuci tangan pakai sabun itu dilakukan sesering mungkin itu untuk antisipasi penyebaran COVID-19. Termasuk jaga jarak. Ini saya dengan Pak Mantan Kadus juga jaga jarak. Dan saya wanti-wanti juga ya sama Pak Mantan Kadus. Kalau keluar rumah, maskernya dipakai. Ini di rumah karena baru aktivitas itu ya. Baru saya sedar kayaknya. Belum sempat pakai masker. Oke, viewer. Itu saja obrolan di hari Kamis pagi ini di Dusun Kaliduren, Desa Candirejo, Kecamatan Barobudur. Untuk viewer semua yang masih mengikuti channel Poros Barobudur. Salam dari Bah Untung. Terima kasih telah menonton.